Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya Abdul Rahman ada tip atau biasa dengan disapakang letip ah jadi di kesempatan sore hari ini saya akan mengajak sahabat bahwasannya ada laporan dari di satu tempat ada wahabi yang sedang melakukan pengajian cuman melakukan pengajiannya ini bukan di tempat umum maksudnya bukan di tempat terbuka di tempat sepi kayak gambar gitu ya kameramen ya saya khawatir itu bukan pengajian malah memberikan efek-efek pencabulan seperti itu nah kita ini kan selaku apa meluruskan lah intinya bukan mengganggu apa nanti kita pantau dulu kita juga enggak langsung ujuk-ujuk gerbek kita datang santun dulu ya sopan santun dulu kita tanya dulu kita sikapi dulu kalau memang ngaji ya kita ikut ngaji apa salahnya kan kita sesama muslim itu apa namanya tolabul ilmi faridotin oleh kuli muslimin orang muslimat hukumnya menuntut ilmu itu wajib kan urusan bisa dan tidaknya enggak apa-apa itu urusan terakhir cuman kita bersus nujuan aja dulu ya mudah-mudahan itu baik ya tapi waspada harus seujuan enggak boleh waspada harus kita cari itu wahabi itu tersebut kalau memang ajaran tidak ada menyelimpang ya saya juga ikut ngaji sama mereka tapi kalau ajarannya sedikit menyimpang sedikit ngereweng ya apa boleh buat kita apa namanya eh kita geberang kita bubarkan acara itu sedangkan kata Rasulullah sallallahu salam menro'amun karon fal yugairu bilya barang siapa yang melihat kemengkaran robahlah dengan kalian fa'ilam yastati fa'ilisan kalau tidak sanggup dengan lisan pakai lisan kalau tidak sanggup dengan tangan merobahnya pakai lisan fa'ilam yastati kalau kamu juga tidak mampu merobahnya pakai lisan fa'ilam yaudah pakai dua aja fa'ilam ada full iman bahwasannya itu paling rendah-rendahnya iman kita mengingkari tapi kalau kita masih mampu ya kita usahakan kita bubarkan lah yang seperti itu betul tidak kameramen ya untuk lebih lanjutnya kita cek aja ya kita lakukan pemantauan aja sih enggak jauh dan kepada kalian saya sarankan imanapun ya ingat jangan jangan pernah sekali-sekali eh datang ke Wahhabi kita cari ajaran yang lurus ajaran yang benar Insyaallah kita nih saya akan mendapatkan pertorongan dari Allah ta'ala ya al-ilmurun ilmu itu cahaya cahaya tersebut cahaya tersebut dapat menerangi kehidupan kita dari kebodohan agama sehingga kita menjadi eh agama yang hebat ya menjadi orang yang mengerti dalam bidang agama Oke kita cari di sini ya Hai mati dulu jemputin gitu semuanya semuanya ya semuanya takutnya di sini ya kita pantau aja dulu ya kita pantau kamera men kita kayaknya di sini nih sahabat Astagfirullahaladzim apa itu sahabat hai 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 biasa biar enak di sini saya bisa hari ini saya akan mentausiahkan dengan judul dengan jarah dari dalam ajaran kita itu tidak boleh yang namanya untuk jarah itu haram bid'ah itu ya gitu jadi silsilahnya kayak gini orang yang mati didoakan ke tempat jarahnya kan itu tidak mungkin orang yang sudah mati kita doakan misalkan akan sia-sia terus mohon maaf nih kalau misalkan kita mau jarah itu harus gimana kalau nggak boleh jarah kalau mau mendoakan maksudnya kalau untuk mendoakan kita cukup di rumah saja nggak connects jalan jangan jangan kita perlu perlu harus ke makam itu berlebihan sama saja anda rumah saja dan jangan di rumah saja itu Bu Konsepah bukan kalau yang video atau bukan również banyak banget歡迎 di pengguna gitu tempatnya oh enggak hargaと cuma masa orang nanti mau kita tengokkin cukup dirumah saja doakan karena kalau misalkan kita jarah Didoakan itu itu sama saja kita menyembah kuburan itu enggak nih kalau kita cuma membersihkan aja tuh kan biasanya tuh banyak rumput-rumput itu boleh nggak itu Oh tidak boleh tidak boleh juga bisa juga itu dalam ajaran kita jadi dihilangkan kan banyak nih sekarang ya udah lama kalau ada meninggal terus udah ditinggalkan sih tidak boleh apalagi yang namanya kan ada ajaran yang katanya sampai sampai tujuh hari itu tidak boleh berlebihan itu semisahkan coba kalau mengisahkan orang yang musibahnya tidak orang yang tidak punya jadi ngabisin uang itu menyisarkan dirinya sendiri berlebihan itu Rukun sholat itu mungkin ya ajaran yang lain 17 rakaat yang saya tahu ajaran mereka ajaran kita itu bukan 17 rakaat tapi 20 rakaat itu sholat apa itu tiga rakaatnya itu sholat subuh itu salah itu ajaran mereka dalam dalam ajaran kita itu tiga rakaat yang tiga rakaat itu maghrib maghrib-maghrib tiga supuh juga tiga karena ketika rakaat kedua itu tambahan kali ya ya jadi begitu rakaat kedua seharusnya ajaran mereka salam kita mah kehitungnya tahiyah awah begitu yang ketiga tidak barusan kita pakai doa kunut ketika sudah lupuk doa kunut barusan salam juruk-akhirnya seperti itu kalau acara-acara muludan iya muludan juga sebenarnya dalam ajaran kita itu ada dalam kitab tabiah bukan tarbiyah ya tabiah dalam kitab kita itu soalnya beda lagi tarbiyah sama tabiah itu beda apa itu tabiah? tarbiyah itu mungkin ajaran-ajaran mereka kalau kita itu tabiah ada kitab itu dalam kitab kita itu tidak boleh yang namanya apa tadi ibu pengajian ya muludan 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 itu tidak boleh karena gini otomatis kalau misalkan kita mau mengadakan muludan itu pasti dipungut biaya betul tidak? betul itu terlalu berlebihan kalau ngumpul-ngumpul itu apalagi itu ngumpul-ngumpul tidak boleh itu? tapi kan kadangnya sedekah sedekah boleh tapi jangan berlebihan coba kalau misalkan orang yang tercukupi mungkin bisa bersedekah tapi orang rakyat yang rendah cari uang susah berlebihan juga jadi intinya jangan? hmm jangan terus juga kalau keramaian tidak boleh karena ketika kita dalam keramaian pasti ada yang namanya senggolongin orang senggolongin orang itu harap itu? itu harap itu? itu harap itu dosa itu? kalau misalkan pengajian kita misalkan rombongan itu boleh? rombongan tidak boleh juga tidak boleh itu termasuknya rombongan karena nanti ibu-ibu pasti dalam rombongan itu menggosipkan atau menceritakan siapa-siapa nanti dosa lagi betul tidak? iya betul kalau menjalankan ibadah puasa itu gimana itu Pak Ustadz boleh tidak? ibadah puasa dalam ajaran kita ada yang namanya kitab taji'ah taji'ah itu kitab kita itu menyarankan bahwasanya kita itu puasa cukup di bulan suci romadhan yang maju saja itu sama seperti ajaran mereka 30 hari hanya membedakan mereka mungkin ada silsilah puasa-puasa yang lain lah spesional ya itu dalam ajaran kita tidak boleh itu? tidak boleh maksudnya kan banyaknya yang pada ajaran-ajaran begitu yang adhan itu tidak boleh dalam ajaran kita karena apa? karena ketika ada orang sakit mendengar adhan orang yang sakit gigi maksudnya saya ingin ke kamar mandi dulu ya? ya boleh boleh saya inginkan lagi ya ketika ada yang memakai speaker ada yang sakit gigi ada yang sakit apalah apalah mendengar suara speaker kayak gitu pasti dia tambah sakit karena berisik cukup kita adhan tidak memakai speaker maksudnya Pak kita bisa Pak mau pergi haji? oh pergi haji cukup datang kesini dengan niatan ya pergi haji nanti saya ada syarat-syarat yang harus dibawa insya Allah terus kalau misalkan kita datang ini kan sholat ngaji kan kita kan masuk surga gitu ya apakah itu berlebihan juga? tidak kalau ngaji itu boleh cuma yang tidak boleh itu pengajian kita sama ajaran kita sama yang agama kita islam sama cuma yang beri itu ajaran saja kalau ini beristri dua gimana? beristri dua itu tidak boleh dengan ajaran kita yang boleh itu istri satu suami boleh lebih dari dua apaan ini kalian nih? siapa nih? antum ini siapa? antum saya pantau dari tadi kegiatan yang gak bener sebut antum diam buruk aneh ustaz aneh lagi cerama eh antum diam antum siapa? gak usah banyak ngomong gak usah banyak tanya ya antum ente bahlul ente majenun ini ustaz ente ustaz gak bener ustaz gak bener ente jangan mansa aneh tunjuk tunjuk ustaz aneh betul itu tidak sopan nih dong ini ustaz gak bener makanya aneh tunjuk tunjuk kalau harusnya ente itu butuh saman sopan ente diadarkan sama guru ente kayak gitu nah untuk apa ini sopan apa sih gimana guru? ini bu ini jangan di dengerin bu orang-orang itu heee ini orang ini orang ini orang enteng 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 kamu pengajian kami disini ya iye yang kayak gini harus dibubahkan karena kayak gini itu udah memprokakifikasi umat mendoklin umat dengan ajaran-ajaran yang mengimpa enteng gimana enteng enteng ustaz merah ustaz merah udah enteng dengerin dulu serang guru aneh aku tau aneh tau bila mana ada kesalahan baru enteng debah oke oke dengerin dulu itu harus troban itu gak harum harum ini harum kayak aneh disini aneh gak boleh di luk disini gak boleh boleh harum khusus untuk ustadz aja nah sama oke tuh harum jangan di luk harum harum aneh gak mau udah ketuk sama ente itu sesat iya aneh 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 ini tahun ini kan ini kan itu saya cium tangan sobat gak apa-apa kan rasa penghormatan kita terhadap yang tua kan rasa penghormatan kita terhadap yang tua saya aja udahlah pak ustaz ini udah ikut aja nah ustaz merimu makanya ajaran guru aneh ustaz aneh ini dengerin itu dari mukamukanya juga kelihatan muka-muka agak-agak cabul dikit itu ya ayo aneh aneh ngajel tuh di ruang tamu di tempat yang luas bukan di kamar kayak begini ini sebenernya siapa sih ini saya sandrinya si mercon mau apa yang ente ooooh aneh ini ternyata orang mana mercon hey mercon itu udah dengerin eh adek ya dengerin ya ini dengerin iya 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 mercon itu ditutupnya pun nah terus tunggal ke bukiko antum punya buktinya enggak banyak buktinya loh ya bukan banyak gaji-gadis yang di eh antum jangan suka fitnah apa kalian mau nyangka saya otokan cabul juga kalian kalian punya buktinya enggak karena saya itu mencabang ya nah buktinya enggak pengen lihat oh iya 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 siap udah 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 ente mau ikut ceramahnya yaudah Пр Masa ini kita lebih masalah tanya jadi yang NC ini tadi bertanya apakah boleh kami itu sudah dengan istri dua dalam ajaran kita itu tidak boleh yang itu oleh itu istri mempunyai kami lebih dari dua orang itu boleh berarti aduh kamu diem iya iya terus kalau misalkan kita bersetubuh gitu ya itu boleh dalam ajaran kita itu boleh maksudnya bersetubuh ini kita bukan lain buhrif ya boleh yang penting syarat dari ajaran kita itu sudah memasuki ajaran kita itu sudah boleh sudah halal terus ini apakah benar katanya Pak Ustadz tadi ngomong kan ya bahwa kalau misalkan mau ikut sama Pak Ustadz anak perempuannya itu gak berpercaya dalam iya betul itu tidak boleh jadi kalau ibu atau anak ibu sudah memasuki ajaran kami itu memakai celana dalam itu tidak boleh karena dalam ajaran kita itu harus kulit ketemu kulit waduh barusan itu boleh jadi kalau misalkan kita pakai celana dalam itu tertutupi kulit sama kulit kita apa ente yang mau ngajak aneh masuk ajaran ente apa ibu jangan mau menang sendiri dulu dengerin saya ini sesat sesatnya gimana bukannya begitu yang seharus mau diperbolehkan itu laki-laki lebih dari satu bukan celana laki-laki Pak Ustadz kalau misalnya ibu ini jadi orang satu aliran sama ente bapak ini juga mau nidurin ngegilir ibu ini gak apa-apa ini namanya bukan penggajian tapi pembodohan ini bodohnya dimana aneh 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 ingat dalam Al-Qur'aan yang diperpreiben Bahwasannya Nikahilah wanita-wanita yang kamu cintai Masna lebih dari satu berarti dua Tiga, empat Jadi laki-laki itu diperbolehkan memiliki empat istri Itu pun dikasih syarat Kalau kamu tidak bisa adil Cukup satu aja Apa lagi ini seorang wanita Harus mempunyai istri Itu mungkin menurut ajaran hentek Menurut ajaran anak Itu diperbolehkan Ayo orang rumah Saya tak pergi Antum Antum Apa antum? Kasian murid-murid anak Antum mau nonton bukaannya apa? Antum 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 Sambit Mukan Ibu Ilmu sitten ilmu santai jangan percaya sudah jelas ini murid si mortal ini iya dulu ini hanya kaya gitu pengetahuan kapan ada muridnya iya bu jangan masuk ajaran agama dia lho buah jadi ini hal ini saya tetap menawan korang mau ajar yang dia itu ajaran yang dia itu ajaran yang dia semangat lihat itu kameramen mereka ini orang-orang bahanul maju ente satu bersatu enaknya kuat lu gak ternyata ya ente bahanul ente dikasih enak gak mau ente gak mau ente gak mau ente gak mau dikasih enak gak mau berdasar apa ente dikasih enak gak mau jadi itu ente kaya gurunya kaya macon apa maksudnya ente mau mau ke guru saya dia ada gurungan kita kalau kita itu bisa apa itu ente juga apa ah ah udah lebih baik ente ikut ajaran mana ajaran ente sudah selesai ente itu ya itu diunakan ke guru penas 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 sihir ini oh ini bener bener ya aku panggungin orangnya bukan aku kenapa pak ustad saya ada bunuh semua mosa pak ustad ini Iza waqaatil waqaatil laysa ni waqaatihakadiba khafiratul rafi'i jarajatil araduraja wa pusatil jibalu basa Fakanat sabamun baslamakun tum aduajum sana sabasabu ashabul maymana tima ashabul maymana Wasabikun asabikun awlaika al-mukarrabun fi jinnatinahim Sunnatun minal awalinu wa qanilun minal akhirin Lahu 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 katil Ini orang-orang jahiliah Jadi percuma ibu ngaji sama mereka juga ibu bukan malah dikasih ilmu tapi didoklin dengan pemikiran yang sesat Ya satu Seorang perempuan masa diperbolehkan memiliki suami lebih dari satu Apa ibu nggak sayang sama tubuh bu mamnya ngomong? Dirusak sama bagi laki-laki Ibu juga nggak mau kan sayang sama diri ibu kan? Oh iya kamu tadi juga ragu denger dia ngomong itu Masa iya sholat 26 karat lah banyak alat Ya hipzun nafsi, hipzuruh itu wajib Menjaga diri sendiri itu wajib Bukan berarti kita Terus nggak usah tadi saya juga denger dia ngomong Katanya kita perempuan selalu nggak boleh pakai celana Astagfirullahaladzim Kalau ada orang macam-macam gimana tuh kalau pakai celana? Nggak tahu deh Ya udah Lalu Pak Ustadz dulu saya mau ngomong lagi nih Pak Ustadz Ini udah beda alatnya kan beda Lalu kita nggak boleh ngadain pengajian Nggak boleh ngadain rajaban Nah itu jangan dipercaya bu itu sesat Nah iya kita nggak dapat pusing terdengar juga Yaudah sekarang ibu mendingan pulang Ibu istirahat aja ya bu ya Pokoknya ibu jangan sampai terdroklin sama orang-orang kayak gitu lagi Oke oke Ya wahabi yang dua tadi dibawa keluar aja Biar saya yang mampusin orang Ence bangun Ence jangan tidurin mulu Ence mau otobat nggak? Kru mohon maaf itu ada madu sama tadi yang dari mobil Sekarang Anetegisin sama Ence Ence mau otobat nggak? Ence lebih baik mati daripada anak harus otobat Kenapa Ence kagam otobat? Karena itu bukti suci aneh Bukti setia aneh terhadap perjalanan Keluar Ence sekarang Ence nggak berguna disini keluar 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 Banggil temen-temen Ence Saya ada tangkan semua Lihat itu orang Udah sini Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Semuanya sudah terselesaikan Kenapa saya berani mengerbang kesini? Karena emang warga di tempat itu Curiga sama mereka itu Satu melakukan perbuatan mesum di dalam kamar Yang kedua menyebar agama sesat Karena wahabi itu dari kampung ke kampung Mereka menyebarkan agama-agama yang sesat Agama-agama yang zolim Dan yang ketiga wahabi ini Mendokrin pikiran umat-umat yang masih awam Umat-umat yang masih jahiliah Untuk mengikuti pelajaran mereka Yang tidak masuk akal Yang tidak dimengerti oleh otak Yang pelajaran itu mana Berkaitan dengan syariat Berkaitan dengan akidah islam Dua empat ada nggak? Ah dua empat ya Jadi Kawan-kawan muda itu Didokrin sama mereka Supaya mereka itu Mau mengikuti ajaran mereka Apalagi khususnya untuk kaum wanita tuh Jadi mereka mengimungi wanita dengan surga Segera macam Dengan adil-adil palsu Tapi tujuannya wanita itu Mereka pakai Mereka hamilin Setelah itu Mereka tidak mau bertanggung jawab Ilih-ilih mereka memitnah guru saya Menghamili wahabi tersebut Supaya si wahabi itu Ditanggung jawabin oleh guru saya Kim Ercon Makanya guru saya dituduh Dukun santet Pitnah Tukang cabul produk palsu Padahal produk-produknya nggak palsu Contohnya apa nih salah satunya Madurukiah Ya Jadi madurukiah ini bukan madu palsu Ini madu asli Bisa kita buktikan Ya saya minum sedikit ya Nggak ada racunnya kok Madunya manis Madunya enak Madu ini juga Selain manis Selain enak Madu ini juga bisa untuk menjadi pengobat penyakit medis Atau penurun medis Satu deh kalau diperlukan ada santai Teluh segala macam Minum madu ini Insyaallah Atas izin Allah Karena telah dirukiah Akan sembuh ya Akan sehat Karena apa? Karena madu ini Madu yang berhasiat Madu yang merfaat Dan ini juga Kalau dikonsumsi Untuk anak kecil ya Cukup kita oles Usapan ke bibirnya Dengan rutin Insyaallah Si bau besi bayi tersebut Akan menjadi bayi Roshidun Bayi yang pintar Insyaallah Besarnya akan menjadi presiden Ya amin Menjadi ulama Hafiz Quran Pencerama Peranggacara Apapun ya Karena ini juga Banyak manfaatnya Dan bagi ente Yang buka usaha Segala macam Yang rumahnya Digangguin Didatangin sama ular Ular gaib Ular siduman Ente cukup tabur aja Pake garam asma ya Di rumah-rumah ente itu Pake garam asma Ketika ilmu hitam itu Akan masuk Insyaallah mental Apa namanya Ular akan masuk Insyaallah Ga mampan ya Dan untuk ente juga Yang bertani ya Yang ingin Apa namanya Asma Ataupun Apa namanya Hama ya Cukup aja Ente Taburin itu Apa namanya Garam ini Ke obat tersebut Ente semprotin Insyaallah Hama tersebut akan hilang Tentaman ente akan subur Mahmur Dan bekalnya Untuk bisa ibadah juga Ke Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Dan yang punya kuliner juga Cukup dimasupkan aja sedikit ya Insyaallah Masakan itu akan terasa Sedep banget ya Dan bagi anda Yang ingin mendapatkan itu semua Produk Kimmercon ya Anda bisa aja cari Di aplikasi Sopi Dengan cara klik Pencarian Kimmercon Ahli Hikmah Maka produk-produk kami Akan ada disitu Akan lengkap Anda bisa Cek aja disitu Berikut dengan harganya Jadi anda tinggal pesen aja Dan untuk pembayaran Bisa aja ke adminnya langsung Nomor adminnya ada di youtube kami Ataupun nomor rekening pribadi beliau Atas nama Jaki Hayi Kaliman Dan satu lagi atas nama Haji Dari Kudusia Selain itu Jangan dipercaya Takutnya penipuan Yang matas namakan Kimmercon Dan saya juga minta doanya Untuk lancaran pembangunan Kimmercon Semoga tidak ada halangan Untuk apapun Dan kepada kalian yang ingin membantu Secara doa Pikiran tenaga Silahkan Jangan takut-takut Jangan ragu-ragu Insyaallah akan Lalu ganti Dengan khidul amal Dengan sebaik-baik yang amal Tidak di dunia Maka akan Allah ganti di akhir Oke saya pamit Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh